Di tahun keduanya, PON NIPA 2023 menambah 3 cabang baru yaitu tenis, renang dan juga e-sport. PON NIPA tahun ini diikuti 1.358 atlet di Sulawesi Selatan. Usia peserta dipatok dari 3 tahun hingga dewasa. Atlet di kategori balita ini berkompetisi di cabang olahraga sepeda. Sementara anak-anak di atas 5 tahun berpartisipasi di cabur karate, taekwondo, senam lantai, sepatu roda, dan panahan. Tingginya animo, peserta hingga panitia PON menambah 3 cabur yakni e-sport, renang dan juga tenis lapangan. Pekan olahraga NIPA memberikan kesempatan para atlet muda mengasah kemampuan dan sebagai ajang mencari atlet muda bagi seluruh cabang olahraga. PON NIPA 2023 berlangsung selama 3 hari dan digelar di area NIPA Park dan Bukit Baru Gaantan. Kolaborasi ini menyatukan dua konsep supaya seimbang. Kalau misalnya NIPA datang dengan konsep yang lebih dominan entertainnya, maka KONI melengkapi dengan standar yang ditetapkan oleh cabang olahraga. Jadi standar sudah ditetapkan mulai dari sistem pertandingannya, nomor yang dipertandingkan, kemudian dewan jurinya itu melihat sesuai dengan aturan yang memang yang ditetapkan berlaku secara nasional. Ada dua cabur yang jadi tambahan adalah renang dan tenis dan juga ada e-sport ya, jadi PUBG. Memang NIPA ini sendiri adalah, basisnya adalah shopping park, di mana kenapa kami mengusung konsep shopping park tadi, bahwa orang datang ke NIPA bukan hanya sekedar untuk berbelanja, tapi melakukan banyak kegiatan-kegiatan lainnya. Dan kami lihat pada perkembangannya selama lima tahun kami opening, cukup banyak peminat dan sport entusias yang beraktifitas menggunakan area kami.